Pak Yadi, saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak yang telah berjuang dengan gigih untuk menghibur dan mencerdaskan anak bangsa. Kalau tidak ada Pak Yadi, mungkin orang tidak kenal pada saya karena tidak ada sosok Pak Ogah. Semasa hidupnya, Dr. Andus Suyadi atau biasa dikenal sebagai Pak Yadi terus memberikan manfaat bagi banyak orang. Sejak tahun 1979 hingga sekarang, banyak orang yang menggantungkan hidup pada karyanya. Beberapa di antaranya adalah Pak Ogah, para dalam boneka, dan tak ketinggalan para pengisi suara. Hadirnya boneka si Unyil memberikan mereka pekerjaan. Hadirnya boneka si Unyil memberikan mereka penghasilan sehingga mereka bisa menghidupi keluarganya. Maman contohnya, pria berusia 50 tahunan ini sudah sejak lama menggantungkan hidup pada boneka si Unyil. Nah, saya di situ belajar tuh, cara mengamati, cara melihat Pak Raden bekerja. Akhirnya saya terinpirasi, wah saya ini harus bisa buat, bikin sesuatu nih. Saya harus bisa meneruskan, bikin boneka seperti Pak Raden nih. Dengan bimbingan Suyadi, para dalang yang juga seniman diberi kesempatan berkreasi. Menaklukkan tantangan untuk menjadikan semua boneka lebih bergerak, lebih hidup. Tanpa merubah boneka si Unyil dari bentuk aslinya. Seperti keinginan Pak Suyadi sejak dulu. Hasil kreasi mereka, kini bahkan membuat boneka si Unyil dan kawan-kawan lebih luwes lagi. Bisa mendayung sepeda. Bisa mendayung becak. Apaan tuh, Nying? Nggak tahu, dah. Wah, keluar asap nyegah. Jangan-jangan. Jangan. Jangan. Naik tank perang, terbang dengan balon udara. Dengan karpet ajaib. Ini Unyil lagi menginjari tembakan nih. Eh, ya, 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 botol Unyil jatuh. Memajat pohon, bahkan mengemudi perahu. Unyil sekarang sudah bisa bergerak, bermain bola, juga memberi hormat pada para pahlawan. Semua kreasi ini untuk menjaga agar boneka si Unyil bisa terus menghibur anak-anak Indonesia. Agar boneka si Unyil bisa terus memberikan pengetahuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Bagi Suyadi, pencapaian boneka buatannya ini begitu luar biasa. Tanggal 30 Oktober, tepat jam 10 malam, duka itu pun tiba. Suyadi akhirnya menutup mata di usia 82 tahun. Penyakit infeksi paru-paru menggerogoti tubuhnya, hingga meninggal dunia di Rumah Sakit Pelni, Petamburan Jakarta. Ya, pria pecinta anak Indonesia itu kini sudah tiada. Sketsa lukisan yang bertamburan di rumah Suyadi, tak ada lagi yang bisa menyelesaikannya. Kucing-kucing cantik teman hidup Suyadi kini sudah kehilangan pemiliknya. Masyarakat Indonesia, anak bangsa ini, turut berduka cita. Gendati demikian, karya Suyadi masih terus hidup dalam boneka si Unyil dan kawan-kawan. Tujuan Suyadi masih akan terus dilanjutkan oleh para teman seperjuangan. Dan kata-kata penuh makna darinya akan terus diperdengarkan. Kata-kata penuh makna darinya akan terus diperdengarkan. Terima kasih. Pak Suyadi, telah hadir mewarnai bangsa ini. Terima kasih Pak Suyadi telah memberikan hiburan bermutu untuk anak negeri. Terima kasih Pak Suyadi, kami semua anak Indonesia mengantarkan kepergianmu kini. Sedih banget soalnya gak ada yang bisa gantiin sosok Pak Raden. Ya, anak-anak Indonesia yang terus tubuh dan berkembang ya, tetap mereka tetap menjadi anak-anak yang ceria, yang semangat, yang kreatif. Nah, justru dituntut tokoh-tokoh muda yang bisa melanjutkan perjuangan Pak Raden. Terima kasih Pak Raden telah mengiru kita. Terima kasih Pak Raden telah memberikan inspirasi untuk anak bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Yadi. Semoga Pak Yadi mendapat tempat yang layak di sisi Allah SWT sesuai dengan amal dan ibadah. Pak Yadi, selamat jalan Pak Yadi. Cita-citamu, karyamu akan terus kami berjuang sampai ke apapun juga. Terima kasih Pak Yadi. Terima kasih Pak Yadi. Terima kasih Pak Yadi. Terima kasih Pak Yadi. Terima kasih Pak Yadi.